Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilio menghadiri upacara adat Sapat Tahun Sisi Musim di Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titih. Upacara adat Sapat Tahun Sisi Musim merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan yang maha kuasa atas panen yang berlimpah dan berkah yang telah diberikan duata penimbang alam bumi tanah arai untuk tahun ini serta tahun yang akan datang. Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilio mengatakan Sapat merupakan sebuah adat tradisi yang harus tetap dilestarikan agar masyarakat memiliki jati diri eksis dan berdaulat. Upacara adat Sapat Tahun Sisi Musim adalah ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan atas panen yang berlimpah dan berkah yang telah diberikan. Karena itu diminta agar adat yang lain seperti Jalan Jamban Titi sejak kerosek mula tumbuh, tanah mula menjadi juga jangan ditinggalkan sebab dengan mempertahankan adat tradisi tersebut, masyarakat adat akan berdaulat secara budaya bagi bangsa ini. Acara adat Sapat Tahun Sisi Musim kita dari dari malam sampai pagi dan sore ini berjalan rancar dan sukses. Oleh karena itu saya pertama sebagai segda waktibun ke daerah dan juga tidak lepas baju saya sebagai pati jaga pati laman 9.10 menyampaikan ucapan terima kasih, menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat adat Desa Junggal khususnya kepada masyarakat Jamban Titi yang saya disini lebih dekat kepada kenawaan seakan yang sudah melaksanakan acara adat Sapat Tahun ini. Nah saya habis disini jauh-jauh dari ketampang sebagai pati jaga pati salah satunya ingin memastikan bahwa adat Jalan Jamban Titi di kelas 10 tumbuh tanah bom jadi, kita masih tegak di tanah budaya. Gitu. Segda Ketapang, Alexander Wilio berpesan agar tetap merawat dan melestarikan adat istiadat sebagai warisan generasi selanjutnya. Karena adat ini adalah identitas budaya, juga tradisi yang harus terus lestari sampai kapanpun. Salah satu cara melestarikan adat istiadat adalah dengan tetap melaksanakan upacara adat Sapat Tahun Tantobus Bapalas Banua.